Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir. Bersama saya, Rosmir Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Headline Malam edisi kali ini. Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim, Hasan Udin Mas'ud, mengkritik badan penelitian dan pembangunan daerah Kalimantan Timur yang mengusulkan anggaran kepentingan riset hanya sekitar Rp7,5 miliar pada APBD tahun 2021. Padahal para legislator punya obsesi instansi itu memberikan sumbangsi penting sebagai otak dan pemikiran pembangunan di daerah. Berikut informasinya. Usulan anggaran itu disampaikan Kepala Balit Bangda, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Abdullah Sani. Pada rapat anggaran di DPRD Kaltim bersama dengan Komisi 3, terungkap instansi yang bergerak dalam bidang riset itu mengusulkan anggaran hanya sebesar Rp7,5 miliar. Kepada wartawan, Ketua Komisi 3, Hasan Udin Mas'ud, mengaku kaget jika instansi yang dianggap penting itu ternyata hanya memprogram anggaran sebesar itu. Jadi kita juga agak kaget ternyata pagunya kecil, 7,5 miliar saja. Padahal kalau kita dari Komisi 3 menganggap bidang ini kan penelitian dan pengembangan daerah. Nah ini kita tadi sorotin kenapa sangat kecil. Nah ini yang sementara kita bicarakan. Harapan kita bidang itu menjadi otak dan pemikiran pembangunan di daerah. Mungkin ke depan kita mau minta anggaran ini dianggap lah. Termasuk hak-hak inteleks, intiap inteleks, itu hanya Rp36 juta. Rp36 juta pagunya. Jadi memang kaget kecil. Nah ini ke depan kita dari Komisi 3, pemintaraan daripada lidbang ini akan meningkat. Menanggapi kritikan dari Ketua Komisi 3, Kepala Balit Bangda, Abdullah Sani, mengakui untuk tahun 2021 hanya mengusulkan dana kepentingan riset sekitar 7,5 sampai 8 miliar saja. Kita besar-besar yang penting bahwa program-program yang kami usulkan bisa terrealisasi ya. sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prinsip saya satu dalam melaksanakan tugas adalah ketip administrasi, ketip anggaran, ketip aturan, dan ketip pelaksanaannya. Ya, anggaran yang disepakati tadi sekitar 8 miliar ya. Kecil sekali. Dengan anggaran sekitar 8 miliar dalam APBD tahun 2021, menurut Abdullah Sani, instansinya akan mengerjakan proyek-proyek riset, seperti bagaimana meningkatkan sektor pendapatan daerah dari berbagai sumber daya alam yang dimiliki daerah ini, serta pengembangan iradiator gamma, yakni pemanfaatan sinar gamma untuk kepentingan sains dan sterilisasi. Kami ingin ada pembangunan iradiator untuk pemanfaatan sinar gamma ya, untuk sain, untuk sterilisasi, untuk pengawetan yang bisa dimanfaatkan oleh sumber daya alam yang kita banyak ini. Dan itu insya Allah akan kita kerjasamakan, kita tindak lanjuti dengan batan, ya, kita akan terbangun di PPU, karena PPU sudah menyiapkan lahan. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di seluruh berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung, karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Padilah Manteruna Prihatin, dengan kondisi penyebaran virus corona di Benua Etap. Dalam bulan Oktober, menurut catatan Kaltim, pernah menduduki posisi urutan kedua terparah secara nasional setelah DKI Jakarta. Inilah peredikat Kalimantan Timur dalam penularan virus secara nasional. Di bulan Oktober, Benua Etap pernah bertengger di puncak kedua sebagai provinsi terparah setelah Jakarta. Tepatnya 18 Oktober lalu, ketika di Kaltim mengalami penambahan kasus positif baru, sebanyak 382 kasus. Sementara DKI Jakarta, pada hari yang sama, sebanyak 971 kasus positif baru. Tinggi, dek, karena kita memang pemeriksaan tinggi sekali. Jadi kalau lihat sendiri, kita Kaltim peringkat kedua se-Indonesia. Padahal, kita ini sebenarnya jumlah penuh cuma 3 juta ya. Berbanding dengan DKI, berapa? 10 juta. Iya kan? DKI itu, eh punya testing itu 5 ribu. 5 ribu per minggu. Kita 2.560 per minggu. Sementara Jatim cuma 600-700. Padahal standar WHA itu 1.000 per minggu. Kita lebih dari 1 kali lipat. Otomatis itu, di mana kita mencari banyak-banyak. Satgas penanganan COVID-19 Kaltim sudah berusaha keras menekan penyebaran virus corona. Melalui peraturan gubernur yang diikuti peraturan wali kota dan peraturan bupati, namun masih terjadi pelonjakan jumlah pasien positif terinfeksi virus. Menurut Kepala Dinas Kesehatan, situasi yang terjadi lantaran tingkat disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah. Tergantung dari kita-kitanya ya, apa mau betul-betul kita itu patuh dengan 3M ini. Karena ya, yang menghalangi virus masyarakat itu kan adalah masker, satu di tangan, saya aja kena kemarin kan. Karena saya sudah begitu protektif sekali. Termasuk apa ya? Termasuk apa. Saya mau berada apa. Karena itu tadi, kita ini sudah ditakdirkan ya, tapi jangan sampai kita mencari ya. Saya sudah pakai ini, saya sudah agak jarang, saya sudah cuci tangan, coba lihat tangan itu, sampai munus. karena cuci tangan terus, dilancap, sampai satu botol habis itu. Cuci terus, setiap banget cuci. Setiap pegang kubel, cuci lagi. Sebegitunya saya itu protektif, tapi tetap tenang. Update dari Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim, pada 26 Oktober 2020, secara kumulatif, warga terinfeksi virus mencapai 13.225 orang. Kemudian yang dinyatakan sembuh, 9.959 orang, dan total pasien positif yang meninggal dunia ada 461 orang. Sedangkan pasien positif yang masih dirawat dalam penyembuhan ada 2.805 orang. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tiga kasus orang tenggelam terjadi di Sungai Mahakam. Satu kasus terjadi di perairan Sungai Mahakam, Samarinda, dan dua kejadian lagi terjadi di Kabupaten Kota Ekata Negara. Dua kasus di Kota Ekata Negara, yaitu satu orang di Loduri, Ulu, Kecamatan, Lojanan, dan satu orang lagi di Kota Bangun. Ketiganya, dievakuasi tim Basarnas sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kasus orang tenggelam di Sungai Mahakam menjadi perhatian Basarnas Kaltim di bulan Oktober ini. Setidaknya ada tiga kasus orang tenggelam yang terjadi, yakni di Kota Samarinda, satu kasus dan dua kasus lainnya di Kabupaten Kutai, Kartanegara. Kasus orang tenggelam di Samarinda dialami oleh Alwi pada 12 Oktober lalu. Anak buah kapal Tugbo Tanjung Pura hilang saat naik perahu klotok mendekati jangkar sebuah ponton. Perahu klotoknya pecah, tergencet ponton, sementara Alwi hilang dan baru ditemukan sudah jadi mayat tiga hari kemudian. Dua kasus orang tenggelam lainnya terjadi di Kabupaten Kutai, Kartanegara. Satu kasus dialami oleh Mateus Bare Lamberto di Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan. Mateus berusia 49 tahun ditemukan hari Minggu 25 Oktober setelah empat hari hilang tenggelam. Sedangkan kasus lainnya dan terbaru diumumkan oleh Basarnas adalah dievakuasinya mayat Syarifuddin di Sungai Mahakam sekitar Kota Bangun, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Syarifuddin adalah penyelam tradisional yang jasanya sering diberdayakan para pemilik kapal. Syarifuddin pada hari Sabtu lalu menyelam memasang baut kemudi kapal. Pekerjaan itu mengharuskannya menyelam, namun ternyata tidak timbul-timbul lagi. Mayat Syarifuddin baru ditemukan tim Syarifuddin pada Senin 26 Oktober 2020. Baik Pak, bisa diinformasikan untuk penemuan korban hari ini, Pak. Baik, jadi pelaksanaan membesi Syarifuddin adalah primen satu orang di Minggu Akam, di Kabupaten Kutai Bangun. Pada hari yang kedua ini, tadi tepat pada pukul 10.36, korban berhasil ditemukan dalam genan umat Delta, jarak kurang lebih sekitar 2,5 km dari LKB. Dan korban sementara ini sudah dievakuasi ke rumah sakit Kota Bangun untuk dilakukan visum lebih lanjut dari pihak medis. Jadi kada di temukan korban ini, operasanya tidak ada di tutup ya? Iya. Untuk dengan ditemukannya korban, maka pelaksanaan operasi Syarifuddin kami nyatakan selesai dan kandung-kandung tutup pada pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah. Dan kepada unsur Syarifuddin terlibat, Kami wakili pimpinan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Terima kasih. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pencuri kepergok pemilik rumah saat hendak mengambil tabung gas dan sepatu tersangka sempat menjadi pahan amukan warga. Tersangka Yoyo Saputra digiring petugas kepolisian tim Batman Treskim Polsek Balikpapan Utara setelah kepergok pemilik rumah saat melakukan aksi pencurian di kawasan Jalan Banjar, kawasan Gunung Sari Ilir Balikpapan Tengah pada 21 Oktober lalu. Tersangka memasuki rumah korban sekitar pukul 7 malam melalui jendela yang tidak terkunci lalu mengambil tabung gas dan juga sepatu. Saat di dalam rumah tersangka kepergok pemilik rumah dan sempat diamuk masa. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa tersangka ke Polsek Balikpapan Utara. Saat diperiksa, tersangka juga pernah melakukan aksi pencurian sepeda motor metik. Tersangka bebas asimilasi pada bulan Agustus lalu kini harus kembali mendekam di jeruji besi. Ini ada di bawah tangga. Ini sepatu sama gas sama ini taruh di sini. Kedua keluar tangkap. Teriangin maling-maling orang pada keluaran. Sempat diambuk masa ya komandannya? Sempat, tapi keburuan anggota sudah datang duluan lebih cepat, sehingga nggak sampai ada insiden yang lebih besar. Begitu kita di sana, langsung awal tadi amankan. Alhamdulillah, ini nggak bawa-bawa belur. Kejadian tanggal berapa, komandannya? Kejadian kemarin, tanggal 21. Hasil pengembangan sudah ada berapa TKP kemarin? Ini gini, anak ini baru keluar dari asimilasi. Agustus kemarin. Bayangin, sama. Agustus keluar dari asimilasi, sekarang udah main lagi. Ya memang ini pemain. Bicunya kebuka. Kamu cedelanya, kamu congkel. Kamu bawa obeng. Coba kamu cerita yang jelas. Buka pintunya itu bagaimana caranya? Buka jendela, terus? Buka jendela, baru ada kunci tengah, saya buka, buka. Kemudian saya masuk, lihat tapi udah. Bimana kamu buatnya? Saya ambil di dapur. Terus? Habis itu ambil apa lagi? Habis itu ambil apa lagi? Buci motor, ini motornya itu mana? Itu itu, habis itu hidupkan kontak. Ini, ini, tempat itu sama. Tampung ditaruh, di lantai, di lantainya motor. Nah, pas menghidupkan kontak, gak punya dana. Tangkap, gitu. Mas, bilang, kamu ngambil, mau nyenangin pacar. Terus, kamu udah diakui pacarmu. Iya. Iya, gak diakui. Kamu mau beli ke pacar apa? Oleh polisi tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idristim, Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Gara-gara pandemi COVID-19, anak-anak tidak belajar di kelas. Namun, dana BOS atau biaya operasional sekolah yang dikucurkan pemerintah tidak berkurang jumlahnya. Ketua Forum Komite Sekolah SMK Negeri dan SMA Negeri Kota Samarinda Budi Suyanto merasa prihatin karena pengelolaan dana BOS menurut dia tidak transparan. Dana pendidikan termasuk yang tidak dikurangi dalam politik anggaran. Di Kalimantan Timur, untuk dana BOS atau biaya operasional sekolah, anggarannya di atas 700 miliar rupiah. Dari anggaran yang ditransfer ke rekening masing-masing sekolah, setiap siswa menikmati subsidi sehingga tidak perlu bayar iuran sekolah. Di masa pandemi COVID-19, karena para siswa belajar secara online menggunakan internet, maka anggaran BOS boleh digunakan untuk membantu siswa mendapatkan paket data internet. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi siswa tidak bisa belajar online karena tidak punya pulsa atau paket data. Tapi masalah dana BOS ternyata tidak sesederhana itu. Menurut Ketua Forum Komite Sekolah SMK dan SMA Negeri Kota Samarinda, Budi Suyanto, tidak ada transparansi dalam pendistribusian anggaran BOS itu. Bukan hanya soal pendistribusian, tapi sejak dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS. Kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Forum Komite Sekolah SMAN dan SMKN di Kota Samarinda, kawan-kawan juga saya komunikasikan, ya menurut dugaan saya itu sekitar 90-an persen itu mereka memang tidak diikut sertakan pak. Mengenai ketidak diikut sertakan Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah tentang pembuatan RAPBS itu mengapa dan bagaimana, nah itu kemungkinan bapak bisa konfirmasi di Kepala Sekolah. Memang selama ini Kadis Pendidikan Provinsi itu juga menyarankan bahwa setiap RAPBS, laporan RAPBS harus ada tanda tangan daripada Komite Sekolah. Tapi selama ini kan tidak ada tanda tangan dari Komite Sekolah pak, namun RAPBS itu juga meluncur aja dengan begitu aja udah sampai sekarang juga sah-sah aja ya, setiap tribulannya juga keluar bos dah, bos mas ya kan, berarti kan pertanggung jawabannya kan sah-sah aja, walaupun tidak ada tanda tangan daripada Komite Sekolah. Ini diatur dalam Permendikbud 75 tahun 2016, tertera tugas-tugasnya diantaranya memberikan pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah hingga menggalang dana dari orang tua murid, jika diperlukan karena tidak tersedia dalam anggaran bos. Permendikbud di nomor 75 tahun 2016, itu di dalamnya juga diatur mengenai tentang apa itu Komite Sekolah ya kan, Komite Sekolah itu merupakan mitra daripada Kepala Sekolah untuk membangun sekolah itu, meningkatkan mutu pendidikan di dalam wilayah sekolah itu. Jadi Komite Sekolah harus bersinergi dengan Kepala Sekolah gitu loh. Nah di dalamnya juga fungsi Komite juga sebagai pemberi masukan sama Kepala Sekolah ya kan, bagaimana tentang pembuatan RAPPS, pengawasan terhadap sekolah, tentang mengenai dana bos sudah yang kurang cukup di sekolah, kemungkinan besar Komite Sekolah bisa memberdayakan masyarakat atau orang tua wali murid untuk penggalian dana, sumber dana itu dalam rangka untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Menurut Budi Suyanto, penggunaan dana bos yang tidak transparan, sangat rawan disalahgunakan dan berpotensi diusut secara hukum. Lantaran itu sebagai Ketua Komite Sekolah, dia tidak ingin adanya pihak tersangkut masalah hukum dan buntutnya merugikan dunia pendidikan. Forum Komite Sekolah itu menghimpu aja agar pihak Kepala Dinas bisa memberikan saran atau menegur Kepala Sekolah agar RAPPS itu bisa dipampang, RAPPS itu bisa dipampang di sekolahan. Bahwa setiap penggunaan RAPPS setiap triwulan atau setiap tahun itu seperti ini. Jadi, bahwa misalnya seperti di SMK II, ya mungkin penggunaan dana untuk setiap ketua jurusan sekian-sekian, penggunaannya budang ini-ini. Jadi, kita jelas transparan gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, saya mendengar informasi bahwa di SMK Negeri 18, ya, itu sudah dicanangkan seperti itu. Sudah dipampang di sekolahan. Maksud saya, SMK lain bisalah meniru di SMK 18. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako, untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan tanda COVID-19 ini. Semoga kita sekerja semua. Ambil ini. Harus kerjasama yang bagus. Lampau ini. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati